Saya naik itu pakenya sandal rematik Pengalaman pertama, naik kuning pertama ke Sindoro Pakenya sandal rematik Dan gak sampai puncak Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama Tuk Yujawa Dan dalam kesempatan kali ini Saya berada di Curug Pelangi Curug Pelangi yang tepatnya di Tukuh Kepon Petung Besar Jocari Barat Kecamatan Tersona Kabupaten Batang Dan dalam kesempatan kali ini Saya bersama Mas Aji Saputra Saya pasti gak kenal Mas Aji Saputra Di area Tersona sini ya Mas Aji itu adalah Owner dari Umah Gunung Terus ada Second Outdoor Indonesia Terus ada Salah satu pendiri juga KPGB Komunitas Pendagi Kunung Kabupaten Batang Langsung saja kita kenal Mas Aji Kenal Mas Aji Assalamualaikum Wr. Wb Kenalaman nama saya Aswutra Putra Lahir di Cisar Jocari Barat Kecamatan Tersona Kabupaten Batang Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Mas Aji Jawa Tengah Jawa Tengah Kecamatan Tersona saya Untuk sekarang Saya masih di bukerja Malu-malu dia Santai aja Mas Santai aja Mas Eh Mas Benar-benar saya malu loh Mas Diajakin Mas Anto Ngoprol-ngoprol ya Ngoprol-ngoprol aja Saya nggak mau Tapi karena dipaksa Sama Mas Anto Yaudah nggak apa Biasanya malu-maluin loh Oke lanjut Mas Aji Ini lanjut apanya Nah lanjut Ini tadi Mas Aji kan kesibukan ya Kesibukan Umur Mas Aji berapa nih? Oh iya Nggak usah Nggak usah Nanti mudah Ya ya Intinya masih mudah Iya Dikira lanjian tadi Karena ini adalah Salah satu senior saya ini Dan memang Mas Aji ini Partner saya Duluk mana-mana Karena kita mungkin Sekarang kesibukannya Sudah berkeluarga Sudah punya anak istri Jadi Ya Apa ya Nggak seperti dulu lagi ya Nggak sibuk sendiri-sendiri Nggak sendiri-sendiri Mas Sibuk sama lingkungan Agar kebutuhan Iya maksudnya ya Terus Mas Aji ini juga Apa namanya Salah satu pendiri Atau salah satu pengetus KPGB Komunitas Pendagi Gunung Kabupaten Datang Sebenarnya awal mulanya Tercetusnya KPGB itu Gimana Mas? Awalnya gini Oh dulu itu Saya pertama naik gunungan Kayaknya malah diadak Mas Budi Oh jadi Budi itu Yang Yang ada Yang pertama kali Pertama kali diadak naik gunungan itu Sama Mas Budi Saya ingat saya dulu tahun Tahun 2011 Pertama saya naik Pertamaan itu ya Lagi kemarin-kemarin ya Sebenarnya ya Nggak lama sih 2011 2011 kan 2011 diajak Naik sama Mas Budi Ya pertama Si Mingi-Mingi Dipingin-pinginilah Dia kan Dipingin apa tuh? Ya dipinginin naik gunungan itu Dilasunin Diliatin foto Yang tergiur ya Tergiur Kalau dia kan kuliah di Semarang Jadi kan Sering kan Anak-anak ma pala Gitu kan Naik gunung Kalau pulang kampung Biasanya dia Pasti ngobrol-ngobrol Tentang gunungan Nah dirumah kan Anak-anak kan Belum ada tahu Gunung Gunung itu Kayak apa Gimana gitu Gimana Itunya Diliatin foto Bagus-bagus Ya itu Jadi bertarik Jadi terinspirasi Ini view-view yang asik Akhirnya tertarik Awalnya dulu Naik gunung itu Malah ke Sindoro Ke Sindoro Sama Mas Budi itu ya Nah ini ada pengalaman terus Sepertinya di Sindoro ini Pertama naik gunung Ke Sindoro Lewatnya mana tuh Mas Dalur mana Lewatnya Iya Garung Garung Iya Garung Sindoro Mas Pesung kok Oh iya Pesung Mau ya Kalau Garung berarti Ke Pondak Subbing Terus turun lagi Seberangnya Garung Seberangnya Garung Seberangnya Garung Dulu Di Darbalin Ayo naik gunung sih Kemana Ke Sindoro Ayo Gitu aja kan Padahal saya Gak punya perlengkapan Gak tahu Gimana Gak tahu Yang penting saya Ayo Minat Meneng Gitu aja Tas aja gak punya Sandal aja gak punya Dan akhirnya Gini akhirnya Tas Saya Tidak banyak Tiga hari sebelum berangkat Cari-cari Ke temen kan Yang punya tas kecil itu siapa Pikirnya cuma tas kecil aja Gak Gak karil Gak karil Pokoknya Itu Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Tidak Tidak Sandal gak punya Saya pikirnya Kalau pakai sandal rematik Kayaknya gak Selip ya Tidak ada Apa itu Juri juga Saya naik itu Pakainya sandal rematik Pengalaman pertama Naik gunung pertama Ke Sindoro Pakainya sandal rematik Gak sampai puncak Kenapa gak sampai puncaknya Pas ke Sindoro itu Pertama Dari best camp itu Udah hujan Memang Dari best camp Udah hujan Terus gak reda-reda Tetap dipaksain Tetap naik Kan pakainya sandal rematik Lagi Sandal rematik Turut-turut Trematiknya ilang Pertama Masih enak Jalan Belum sampai Post 1 Masih enak Masih enak kan Belum Belum lama Jalan kan Setelah sampai post 1 Lama-lama Kakinya panas Karena itu Tandang rematik Itu adanya Tandang rematik Buat sekali ya Sandal rematik Kalau inget sih Ya mirah Tidak Gak punya perlengkapan Gak punya SP Pokoknya nekat sih Yang saya bawa itu Bukan SP Tapi selimut 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 dulu Selimut yang tebal itu Pikirnya kan di gunung itu Dingin Saya bawa aja Selimut Selimut yang tebal itu ya Belum dikasih tahu itu SP apa Terus tarung tangan juga Gak punya Makanya tarung tangan yang Suha Citroya itu Saya pakai Kan murah itu Selimut yang Jakarta kan Suma 3 ribu Selimut yang terlalu patah Gak Ya itu Gak sampai burka Kehujanan juga Kehujanan Satu kelompok Berapa orang itu Dulu itu Berangkat kayaknya 6 orang Kalau gak 6 orang Ya anak ini Itu mu Satu RT Ya Teman-teman Sekelompok Akhirnya Mencoba Oh ini berarti Mas Budi yang harus Bertanggung jawab Ini Mas Budi yang harus Bertanggung jawab Mas Budi yang pertama kali Ngajak Soalnya dia yang Udah pernah Udah pernah Udah pernah keunggaraan Udah pernah ke kumping Makanya dia yang Pengalaman Betul 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 Wah parah nih Budi Budi Kamu ya Ngajak Mas Adi pakai Sedal rematik Ya gak dikasih tau sih Kalau naik bulung itu Pakai sada lapak Tapi akhirnya Dari situlah Akhirnya muncul Pengalaman-pengalaman Dan oh ternyata Ini gak boleh Seperti ini Jadi Ya memang Pengalaman pertama Akhirnya Jadi pembelajaran kita Ya pokoknya Buat temen Jangan ditiru Wapal lagi naik Pakai sendal rematik Jangan Itu rasanya gimana Panas Panas banget Sampai kaki Merah semua Jadi tak lepas Gak pakai sendal Malah Lepek ya Nyeker Nyeker ya Pak Itu Gak pakai sendal Dia sakit semua Kaki jahit batu Pakai sendal Tambah sakit juga Nah itu Leput Karena gak tau Kalau orang sini Ngomongnya leput Karena itu dia Keterbatasan Dan memang Minimnya pengetahuan Dan akhirnya Setelah dari itu Justru Malah Mas Aji Ini adalah Salah satu Klopor yang Memang Kalau naik Jenung itu Jangan ngasal Jangan sembarangan Akhirnya Mas Betul Karena dari Pengalaman Sendiri Memang Mungkin Dulu juga Masih Daerah sini Masih sangat jarang Teratang Barang Apalagi Khususnya Peratang Offshore Tenda Aji Dulu masih pinjam Tenda Aji Tendanya Tenda SD Tenda SD Tenda Jum Tapi Agak udah rusak Tapi seneng Aji Karena ya Memang Karena pernah Oh ini keren Beda Sama sekarang Tenda Tendanya Yang Merk-merknya Atau Bentuk-bentuknya Yang udah Wow-wow sekali Kembali lagi Ke topik tadi Pertama mulanya KPGB Nah ini Mas Aji kan setelah Naik gunung Selanjutnya Naik gunung Mana-mana Dan akhirnya Kenapa Menjemputkan KPGB Nah Kalau KPGB Tentunya Karena saya Awal Suka Penang naik gunung Pertama Ke Tendoro Walaupun gak sampai Tapi saya Masih agak keinginan Ke Tendoro lagi Mas Budi lagi Ke Tendoro lagi Terus ke Merbebu Katanya Merbebu kan Lebih Lebih Viewnya Lebih Keren Katanya Nanti Di sana Ada apa Namanya Dalur apa itu Mas Siroto Musakin Ya Katanya Di sana Pokoknya Di iming-iming Terus sama Budi Saya ikut lagi Pakai sendel itu lagi Nah ini Akhirnya jadi pengalaman Si Merbebu saya Udah punya Sandel baru Sandel Eker Karena Kerja Dipeliin Sandel Eker Udah pake sandel Eker Udah agak enak Udah agak beningan Nah itu Habis dari Sejuruh Dorong Kalau naik bulung Kok Gak pernah ketemu Sama orang Batang Keliatannya Malah ketemunya Sama orang Jauh Papasan terus Ketemunya Kau orang Jakarta Orang Bandung Orang Bogor Gak pernah ketemu Sama orang Batang Mungkin pasal Banyak ya Orang Batang Tapi ya Karena Pas Gak papasan Sejuruh Abis dari Itu Merbebu Diajak Mas Budi Mas Budi Ngajak saya Terus Memang Budi Yang bertahun jawab Nanti next Kita akan Hadirkan Mas Budi Seperti apa Dia ya Ya Mas Budi Ngajak terus Terus Setelah itu Saya Ngobrol aja Sama Budi Bud Kenapa ya Kita naik Kok Gak pernah Ketemu Sama orang Batang Orang Batang Itu Ada gak Yang naik Gunung Sebenarnya Banyak Gitu Gak Tawa Sudi Cuma Kan Kita Enggak Pas Sempet Gak Papasan Kalau Saya Ada Ide Apa Coba Aja Buat Grup Di SP Grup Apa Grup Pendaki Gunung Ya Udah Langsung Tanya Bikin Aja Namanya Tak Pikir KPG Komunitas Pendaki Unum Tempat Dan Batang Itu Awalnya Pertama Seperti Itu Karena Itu Pas Pemikiran Kok Gak Pernah Pemurang Batang Padahal Mungkin Kita Dibatang Banyak Banyak Orang Cuma Karena Kita Gak Tahu Aja Ya Akhirnya Pada Gabung Terus Pertama Kali Yang Sampaian Kenal Atau Sampaian Gabung Di Sampaian Tiga Tiga Orang Tiga Orang Masuk Grup Terus Kita Car Tanya Tanya Orang Mana Orang Orang Limpu Saya Tak Main Ya Oh Boleh Mas Itu Awalnya Kenal Jadi Akram 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 Basecamp Dulu Mas Ivan Sudah Vertical Mas Sudah Sudah Di rumah Pertama Di rumah Belum Basecamp Loko Lempeng Belum Tapi Akhirnya Dari Situlah Muncul Apa Ya Teman Teman Baru Keluarga Baru Karena Dari Grup SB KPCB Dan Saya pun Akhirnya Kenal Mas Mas Saji Dari Situ Saya Malah Kenal Mas Ivan Mas Sela Ngobrol Terus Ketemu Mas Budi Yang Tadi Mas 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 Daya Dan Sebagainya Akhirnya Kita Sering Apa Namanya Sering Ngobrol Barang Sering Nongkrong Di Vertikal Di Vertikal Di Tempatnya Mas Daya Dan Sipan Mungkin Kita Ngajak Mas Daya Mas Sipan Dan Lain Sebagainya Ada Mas Sofyan Yang Mau Nyalon Samad Sebentar Lagi Kita Kita Lain Mas Kembali Lagi Mas Saji Nah Setelah Itu Berarti Apa Namanya Setelah Terbentuknya Grup Akhirnya Kita Semakin Ramai Semakin Banyak Orang Dan Akhirnya Kita Ketemu Mas Ya Akhirnya Kita Ketemu Ya Dan Akhirnya Sampai Sekarang Kita Masih Silaturami Dan Masih Banyak Lagi Apa Namanya Teman-teman Yang Mungkin Belum Gabung Orang Batang Silahkan Gabung KPNJB Dan Nanti Kita Next Bisa Apa Namanya Ngobrol Ngobrol Juga Barang Ketua KPNJB Sekarang Nanti Next Di Lampis Matan Dan Kembali Mas Mas Saji Pengalaman Lagi Mas Saji Dengan Yang Tak Terlupakan Di Gunungan Lagi Banyak Banyak Kalau Pengalaman Ini Banyak Banyak Ini Akan Ada Part 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 Banyak Ini Ada Mungkin Kayak Urut Ada Pengalaman Pertama Naik Kemana Kemana Habis Dari Pertama Sindoro Terus Terus Tumping Itu Kan Gak Pernah Sampai Puncak Terus Lalu Gantian Di Ada Lagi Mas Gudi Juga Yang Ada Terus Lagi Merapi Merapi Setelah Itu Merapi Sampai Busa Mas Menurut Sampai Merapi Merapi Dulu Merapi Sekarang Sudah Gak Bisa Merapi Ngomong Ngomong Ini Suasanya Hujan Mas Jadi Sepertinya Kita Bersambung Dulu Kita Lanjut Di Part Kedua Sama Mas 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 Merapi Ini Masih Nanti Ada Yang Assalamualaikum Pak Habis Dari Merapi Sebenarnya Ada Cerita Yang Wah Pokoknya Nanti Next Kita Ketemu Lagi Di Part 2 Bersama Mas Mas Saji Cukup Tekian Jangan Apa Namanya Jangan Lewatkan Nanti Cerita Selanjutnya Baru Mas Saji Mohon Pada Bila Kata Kata Yang Berkenan Assalamualaikum War Wab Wab Wab